lanjut mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya disini seorang konseli ketika sudah mendapatkan pandangan sudah mendapatkan arahan dari seorang konselor ini juga harus diwajibkan untuk mengambil keputusan yang mau ia lakukan misalkan dalam keluarganya ada masalah ini seorang konseli ini harus bisa bersikap tegas harus bersikap tegas lanjutnya keputusan-keputusan ada pada diri konseli sendiri dan ia harus tahu mengapa dan bagaimana ia melakukannya ini belum merah karena di sebuah konseling seorang konselor itu tidak boleh memaksa konselinya untuk mengikuti arahan-arahan yang diberikan olehnya misalkan ketika ada seorang konseli yang datang kepada konselor menceritakan permasalahannya terus seorang konselor memberikan arahan arahan ini tidak apa namanya tidak harus dilakukan oleh seorang konseli tersebut akan tetapi seorang konseli ini harus bisa memikir harus bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri mungkin nasehat dari seorang konselor ini baik bagi saya ya dilakukan seperti itu menurut setiawan tahun 1959 yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang ini sebuah keluarga biasanya tercipta sebuah perceraian itu karena tidak ada kematangan dari salah satu dua pihak antara suami dan istri seperti halnya menikah dini ataupun anak putus sekolah terus menikah ini biasanya rentan terjadi sebuah permasalahan ketika sudah berkeluarga yang kedua mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin ini harus harus berusaha seorang apalagi seorang suami ini harus apa namanya mewujudkan semua potensi yang ada di dalamnya misalkan dia itu potensinya bisa bekerja semangat panting tulang merasa capek misalkan dan itu potensinya itu harus di harus dikembangkan tidak males-malesan seperti itu yang ketiga menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya ini ini biasanya yang banyak dialami oleh seorang ketika sesudah menikah itu biasanya salah satu ini ikut kepada keluarga misalkan seorang suami ikut ke istri atau seorang istri ikut ke suami ini pasti ada perbedaan perilaku masyarakat pendidikan atau tempat kerjanya nah ini seorang suami atau istri ini harus bisa menyesuaikan diri di tempat baru tersebut setelah itu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam setudi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerja setelah itu pergeseran nilai kehidupan keluarga pergeseran nilai kehidupan keluarga yang pertama keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dalam kurung ayah dan anggota keluarga dalam kurung istri dan anak secara umum seorang ayah berperan untuk mencari nafkah istri mengurus rumah tangga anak sekolah dan mentaati peraturan akan tetapi peran tersebut bisa berubah dengan berjalannya waktu banyak ceritanya malah seorang istri tersebut yang banting tulang untuk mencari nafkah bagi keluarganya seperti halnya menjadi TKW ke Arab Saudi ke Korea Selatan ke Korea Utara ini juga apa namanya bisa menimbulkan pergeseran nilai kehidupan di dalam keluarga atau juga misalkan istrinya ini seorang karir istrinya seorang karir suaminya tidak mempunyai pekerjaan ini nanti lama-lama posisi seorang suami ini akan ada di akan ada satu tingkat di bawah derajatnya seorang istri karena yang membiayai di dalam keluarganya itu adalah istrinya tersebut banyak itu ceritanya keluarga-keluarga yang seperti itu selanjutnya hal-hal yang bisa merubah peran dalam keluarga ini ini sebab-sebab yang bisa merubah peran dalam keluarga tersebut harusnya seorang ayah ada di atas ini malah di bawah seorang anak ada di bawah malah ada di atas ini hal-hal yang bisa merubah ini yang pertama modernisasi 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 misalkan orang tuanya ini dulu ketika masih mudanya itu tidak bersekolah tidak bersekolah otomatis pendidikan yang ada di orang tuanya ini minim di sisi itu anaknya tersebut misalkan sudah sekolah dan pendidikannya itu sampai S2 misalkan S2 S3 S4 sampai S5 dengan kepiawanya atau kecerdasannya atau juga pendidikannya yang dipelajari ketika di perkuliahan ini menganggap orang tua itu tidak ada gunanya menganggap orang tua tidak ada gunanya karena pemikirannya itu masih pemikiran orang-orang zaman dulu banyak itu ceritanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya banyak dan juga masalah globalisasi ini hampir sama dengan modernisasi yang ke empat masalah ekonomi seperti yang saya jelaskan tadi istrinya dari keluarga kaya raya misalkan suaminya dari keluarga yang kurang mampu ini juga lama-kelamaan bisa merubah pergeseran dalam keluarga banyak ceritanya itu seorang suami malah jadi suami rumah tangga bukan ibu rumah tangga menjadi suami rumah tangga di rumah sendiri yang sang istri menjadi tulang punggung keluarga ini banyak ceritanya keluarga keluarga yang seperti itu baik yang keempat masalah politik masalah politik sering juga masalah politik ini bisa 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 memutus memutus sebuah tali keluarga misalkan sang suami ikut ke politik si A sang istri ikut ke politik si B karena sama sama berpendidikan ini beragumen beragumen antara istri dan suami ini sehingga sang istri berpotensi untuk tidak mematuhi apa-apa yang diarahkan apa-apa yang di perintah oleh sang suami dengan masalah politik mungkin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh